salam damai kristus belakangan ini kembali viral di media sosial info kepada umat katolik tentang warna baju yang sebaiknya dipakai sesuai warna liturgi gereja katolik selama pekan suci dan yang paling menarik perhatian adalah ketentuan untuk jumat agung katanya jumat agung tidak diperkenankan memakai baju hitam benarkah di jumat agung tidak boleh pakai baju warna hitam dan apa benar umat harus pakai baju yang mengikuti warna liturgi dari perayaan dalam gereja katolik sebelumnya kita lihat kutipan dari info tersebut yang katakan jumat agung warna liturgi merah bukan hitam sesudah konsili fatikan kedua gereja merubah warna liturgi jumat agung menjadi merah jumat agung bukan lagi sebagai penderitaan Tuhan Yesus tapi sebagai tanda kemenangan atas maut karena itu jumat agung umat tidak diperkenankan lagi memakai baju warna hitam kalau punya merah atau putih bila tidak punya ya sepunyanya ingat jumat agung bukan jumat kesedihan tapi jumat kemenangan seyokyanya umat menyesuaikan diri dalam mengungkapkan imannya info ini terkesan benar karena dibumbui dengan alasan yang terlihat bermakna dan disisip diantara pengajaran yang benar berkesan ini memang adalah ajaran gereja yang umat diberitahu dan kabar ini meresahkan umat karena ada larangan tidak boleh pakai baju hitam seakan-akan jika pakai baju hitam umat jadi bersalah atau mungkin berdosa apa benar gereja katolik mengatur sampai warna baju umat yang dikenakan dalam menghadiri perayaan gereja ini tidak benar aturan warna liturgi tidak diwajibkan pada umat umat bebas memakai warna baju apa saja di semua perayaan yang dirayakan gereja katolik PUMR nomor 335 dikatakan gereja adalah tubuh Kristus dalam tubuh itu tidak semua anggota menjalankan tugas yang sama dalam perayaan ekaristi tugas yang berbeda-beda itu dinyatakan lewat busana liturgis yang berbeda-beda jadi busana itu hendaknya menandakan tugas khusus masing-masing pelayan disamping itu busana liturgis juga menambah keindahan perayaan liturgis seyokyanya busana liturgis untuk imam diakon dan para pelayan awam diberkati jadi disini dikatakan yang kenakan warna liturgi hanya imam diakon dan para pelayan awam diberkati bukan kewajiban untuk umat yang hadir sebenarnya warna liturgi maknanya agar bisa bantu umat dalam penghayatan liturgi yang dirayakan dan bukan untuk mewajibkan umat harus kenakan warna tersebut bahaya dari pesan ini umat tidak datang ke gereja hanya karena tidak memiliki warna baju yang ditentukan atau umat merasa bersalah sudah memakai baju yang salah atau yang tidak sama dengan warna liturgi pengajaran ini berkesan gereja katolik hanya mengurus segala hal yang tidak perlu hanya mengurus seperti mau menghadiri acara tertentu dengan reskodnya jadi umat bebas memakai baju warna apa saja asalkan bajunya sopan dan masih layak untuk dipakai yang terutama adalah hati yang mau persembahkan waktu yang ada untuk sepenuhnya jadi milik Tuhan dengan memuliakan Tuhan sesuai perayaan yang dirayakan jumat agung bisa memakai baju hitam atau baju warna apa saja bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini silahkan bagikan kepada yang lainnya yang ingin berkomentar dipersilahkan di kolom komentar yang belum subscribe channel ini disubscribe yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami hidupkan lonceng yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini terima kasih Tuhan Yesus memberkati